bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim ahlan wa sahlan ahlan ahlan sabahul khair sabahul nur kaifah halukum alhamdulillah alhamdulillah bilkhair pada hari ini hari senin kita bisa melanjutkan pembelajaran bahasa arab dalam keadaan sehat walafiat baik sebelum kita lanjutkan ke pelajaran marilah kita tadahkan tangannya terlebih dahulu untuk berdoa kepada Allah agar diberinya pemahaman yang baik mengenai pembelajaran kita kali ini al-fatihah a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yawmiddin iya kanabudu iya kanabudu iya kanasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghiril makhlubi alaihim ghiril makhlubi alaihim waladdal amin bismillahirrahmanirrahim 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 kita sudah mencapai bab 4 mengenai rumah temanya mengenai rumah nah kita lihat mufraudat yang ada pada tema kali ini yang pertama nama babun 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 artinya pintu kemudian selanjutnya jidarun 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 artinya din dinding kemudian kita ulangi mufraudat yang sudah kita pelajari matabahun 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 artinya dapur hammamun 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 artinya kamar kamar mandi selanjutnya ghurfatun 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 artinya ruang hujuratun 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 ke kamar selanjutnya nafilatun 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 artinya jendela sahatun 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 artinya halaman baik kita kali ini akan mempelajari mengenai alqaidah sebentar alqaid alqaid atau kaidah pada kesempatan kali ini kita mempelajari mengenai penggunaan kata hadha dan hadhi penggunaan kata hadha dan hadhi nomor 1 dulu kata hadha dan hadhi digunakan untuk menunjuk benda atau orang yang dekat nah kata hadha sama hadhi kata hadhi artinya ini ini menunjukkan pada suatu benda atau orang yang di sekitar kita atau yang dekat dengan kita hadha hadha babun babun pintu ini pintu pintunya artinya de dekat nah dekat kita kemudian oke itu nomor 1 dulu hadha dan hadhi digunakan untuk menunjuk benda atau orang yang dekat yang kedua kata hadha digunakan untuk menunjuk benda atau orang laki-laki dengan ciri-ciri sebagai berikut A nama seperti Ali Umar Mahmud Ahmad Daklan nah misalnya nama seseorang itu nama-nama laki-laki nah Ali Umar Mahmud Ahmad Daklan kemudian misalnya yang lain misalnya Uthman Khalid nah dan lain-lain dan lainnya maka nama yang menunjukkan laki-laki menggunakan kata hadha yang kedua B kata benda yang tidak berakhir dengan huruf ta marbutoh seperti babun hammamun jidarun nah yang kedua kata benda tidak berakhir dengan huruf ta marbutoh nah babun ada gak ta marbutohnya tidak tidak ada hammamun ada gak ta marbutohnya tidak ada jidarun tidak tidak ada juga contoh kita masuk ke contoh satu hadha babun ini pin ini pintu hadha baytun ini ruh rumah hadha hadha hammamun ini kamar mandi itu untuk menunjuk pada benda nah pada kata tersebut tidak mempunyai ta' marbutoh kalau tidak ada ta' marbutohnya tak bulat seperti itu maka menggunakan kata hadha hadha kemudian nomor 2 hadha umar ini umar hadha husein ini husein hadha khalid ini khalid nah nama umar husein dan khalid nama laki lah nama laki-laki maka menggunakan hadha hadha ok rumusnya yang pertama apabila nama laki-laki maka menggunakan hadha apabila kata yang tidak ada ta' marbutohnya maka menggunakan ha hadha baik nah kemudian yang nomor 3 kata hadhi digunakan untuk menunjukkan benda menunjuk benda atau orang perempuan dengan ciri sebagai berikut nama 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 perempuan misalnya aziza aisha layla nah nama-nama seperti itu nama-nama perempuan yang kedua B kata benda yang akhirnya huruf ta' marbutoh seperti na fidhatun hujratun sahhatun nah ada ta' marbutohnya maka menggunakan hadhi contoh hadhi sahah sahah hadhi sah sahah sahhatun itu halaman ini halaman hadhi hujratun ini kamar hadhi nafidhatun ini jendela nomor 4 hadhi anisah ini anisah hadhi aishatu ini aishah hadhi fatimatu ini fatih fatima jadi apabila nama perempuan maka menggunakan kata hadhi untuk nama untuk benda yang diakhiri ta' marbutoh maka juga menggunakan hadhi hadhi nah jadi melihat bentuk kata bentuk kata bukan arti kata ingat rumusnya apabila nama laki-laki maka menggunakan hadha kalau bendanya tidak memiliki ta' marbutoh menggunakan hadha kalau nama perempuan menggunakan hadhi kalau ada kata benda menggunakan ta' marbutoh menggunakan hadhi oke kita lanjutkan nah contoh atau gambar berikut nah lihat sini isim isyara isim isyara itu yang menggunakan itu kata hadha dan hadhi contoh hadha nih lihat hadha hadha tuh siapa tuh laki-laki hadha ahmadu hadha ahmad ini ah ahmad mad hadha babun ini pintu ahmad laki-laki perempuan laki-laki babun ada ta' marbutohnya enggak tidak ah tidak ada maka menggunakan hadha kemudian hadhi hadhi fatimatu ini fatih fatimah fatimah laki-laki perempuan perempu perempuan tuh pakai kerudung dia nah perempuan maka menggunakan kata hadhi hadhi kemudian selanjutnya hadhi nafidah ini jendeh jendela nafidatun diakhiri tamar tamarbutoh tun tamar marbutoh maka menggunakan kata hadhi alhamdulillahi rabbil alamin kita sudah mencapai akhir dari slide kita pada hari ini baik sebelum kita akhiri marilah kita tadahkan tangannya terlebih dahulu untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga ilmu yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan serta bisa kita gunakan sehari-hari nantinya kita tadahkan tangannya kita akhirin anda doa kafaratul majlis bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati